Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Jumpa lagi bersama saya Dian Hairani Di News Dino Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa Sesosok mayat lelaki ditemukan tak bernyawa Dengan posisi terapung Di pelabuhan kontener Tobelo Maluk Utara Mayat pertama kali ditemukan oleh salah satu pekerja pelabuhan Guna mengetahui penyebab kematian korban Mayat kemudian dibawa ke rumah sakit umum Tobelo Untuk kepentingan otopsi Berikut laporan selengkapnya untuk Anda Warga di seputaran pelabuhan kontener Tobelo Desa Gamsungi, Kabupaten Halmahera Utara Maluk Utara Dihebohkan dengan temuan sesosok mayat lelaki Dengan posisi terapung di air laut Senin 27 Desember Sekitar pukul 17.40 Waktu Indonesia Timur Korban diketahui bernama Francisco Keranga Berusia 30 tahun alias komo Yang merupakan warga desa MKCM Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Korban pertama kali ditemukan oleh salah satu pekerja pelabuhan Dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polsek KP3 Tobelo Kapolsek Tobelo, Ibda Jodi Satya Pradana Menjelaskan dari hasil olah tempat kejadian perkara Polisi memperoleh informasi bahwa diduga korban meninggal Akibat tergelincir dari dermaga saat sedang memancing ikan Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban Mayat selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Tobelo Guna kepentingan otopsi Namun, dari pihak keluarga korban tidak mengizinkannya Dengan alasan korban meninggal karena murni kecelakaan Jafri melaporkan dari Tobelo, Palauk Utara Demikian top news lintas daerah hari ini Nantikan berita selanjutnya di News TV Online, Channel Timur Terpercaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh